Pemimpinan DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah defisit BPJS dan pelayanan kesehatan karena masih banyaknya tunggakan dan klaim pembayaran rumah sakit di Indonesia. Ditemui di gedung seantara tiga DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan permasalahan BPJS kesehatan harus mampu diselesaikan oleh pemerintah dengan berupaya mencari solusi dan membangun holding dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Lebih lanjut, Fahri menambahkan pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dengan meningkatan layanan kesehatan tanpa mengalihkan anggaran kepada proyek infrastruktur. BPJS Ketenaga Kerjaan itu kan surplus, sementara BPJS Kesehatan kan defisit, harusnya sama-sama BPJS dia bisa bikin holding, dia bantunya itu bantu BPJS Kesehatan karena itu tugasnya kan, ini kan dalam satu platform KESRA. Tapi kalau BPJS Ketenaga Kerjaan kemudian membiayai infrastruktur, wah itu sebenarnya sambil BPJS Kesehatan yang pot-mpotan, rakyat nggak dilayani lagi, pelayanan BPJS Kesehatan tutup di mana-mana, itu misleading itu. Fahri Hamza menegaskan, BPJS Kesehatan perlu investasi tambahan dan bantuan dana yang memadai melalui pengelolaan dan manajemen keuangan yang akuntabel, sehingga dapat bermanfaat bagi masa depan kesehatan dan perbaikan kualitas gizi masyarakat. Terbengkale rakyat, atas nama membangun infrastruktur, rakyat terbengkale, itu yang kita sesalkan. Bagaimana orang rakyatnya mati kok, gara-gara nggak dilawat, bagaimana? Ini udah mati orangnya. Infrastruktur siapa yang mati? Nggak ada yang mati kok. Nggak boleh kita membangun terus ini orang yang ditinggalin mati semua.